Selamat malam teman-teman semuanya, khususnya di sini ada acara hari ini itu karena undangan dari Pak James. Pak James karena kenal saya, terus kita kemarin sempat ngobrol-ngobrol tentang kesehatan. Jadi malam ini saya mau sampaikan dulu mengenai kesehatan. Saya share screen, kesehatan itu jadi hal yang hari-hari ini memang sangat menarik. Tempat ngeci, malah di Jakarta, rame, bisnis kesehatan, produk kesehatan, terutama akibat COVID-19 dan menyambut Indonesia emas 25 tahun lagi demografi Indonesia akan sangat-sangat berubah di mana akan muncul OKB, orang-orang kaya baru. Ini nggak usah kaya saja. Nggak usah kaya itu orang zaman sekarang ini berani minum kopi yang segelas itu 50 ribu. Saya saja kadang mikir gitu ya, kok larang, kok mahal gitu ya. Tapi orang sekarang ini untuk kesenangan itu berani. Nabung-nabung-nabung kuliner atau pergi ke Singapura, ke Bangkok, ke Thailand. Generasi sekarang memang makin diberkati, tapi juga memang untuk kebahagiaan itu penting. Bisnis-bisnis yang berhubungan dengan kuliner, jalan-jalan, kecuali ada COVID-19, nyungsep, pariwisata. Tapi setelah itu booming lagi. Tapi bisnis lain yang bakal maju itu adalah kesehatan. Dari delapan bisnis di dunia ini, kesehatan akan masuk salah satu. Di mana kalau 25 tahun lagi, Indonesia emas, bonus demografi, orang kaya baru banyak. Kalau dari sekarang kita siapkan, bahkan mungkin perkiraannya terjadi percepatan kayak dulu platform gitu diperkirakan 15 tahun lagi. Gara-gara COVID cukup 5 tahun aja yang bukan platform dihajar abis dan bisnis-bisnis usaha online meroket dengan perkiraan yang lebih cepat. Demikian juga ada kemungkinan yang namanya Indonesia emas di mana ekonomi Indonesia akan menjadi salah satu raksasa dunia. Jangan-jangan nggak sampai 25 tahun. Saya senang kalau yang ada di sekarang ini masih cukup muda-muda. Saya sendiri masih merasa muda. Saya akan pastikan bahwa 25 tahun lagi saat booming ekonomi itu, saya masih hidup. Makanya saya akan hidup-hidup sehat. Dan hidupnya Indonesia emas, saya harusnya berlimpah. Saya pernah punya bisnis yang skalanya cukup besar. Dalam arti satu bulan itu omsetnya 40-50 miliar dengan untung 10 persen, 15 persen. Tapi kalau sekarang bisnis kesehatan ini saya siapkan. Impian saya 10 tahun di depan mestinya lebih dari itu. Cuma ini kan sistemnya beda. Jadi dulu saya sebagai pemilik perusahaan, ada stok kebarang, ada stok itu urusannya stok pusing, tagihan pusing, karyawan pusing. Tapi masuk umur 60 saya nggak mau bisnis yang pusing. Jadi nggak ada stok, nggak ada pegawai, nggak ada staff. Tapi kalau bisa duitnya mirip sama yang dulu. Gimana bisa? Jaman sekarang ini jaman yang memang Pak Kitab dikenapi tidak ada yang mustahil. Semuanya jadi bisa. Bisa usaha, nggak punya stok, nggak punya staff, nggak punya gudang, nggak punya kantor, karena semuanya kantornya ada di HP. Tapi sebelum bicara soal bisnisnya, kita bicara soal kesehatan. Kesehatan yang saya yakin akan menjadi keinginan semua orang. Jadi kita akan bicara kesehatan lebih dahulu. Dan di dalamnya nanti ada bisnisnya. Kesehatan, ini ada nomor WA saya, di mana nanti saya pengen orang itu tidak hanya menjadi member dan cari duit. Tapi memang juga hidupnya sehat. Karena emang bisnis kesehatan itu unik. Nggak bisa misalnya jual jamu langsing yang jual gendut. Ini lupa, ini suplemen ini bikin sehat. Misalnya Pak Jim saya batu-batu. Ini anti-batu ini. Yang mana laku. Saya jual kesehatan yang gampang. Orang saya kan percaya. Ini bikin tubuh fit di sehat. Mereka lihat saya antusias. Nggak ada sakitnya. Ini dari tadi, saya dari jam 9 pagi udah terima pasien di rumah. Ini Pak Rumi makan, mandi, udah mulai lagi. Sudah 24 orang. Nilayahan ini dari pagi. Berhenti makan di siang jam 30 menit. Jadi kalau lihat orang badan saya, lihat semangat saya, lihat kesehatan saya, ya yakin kalau bisnis kesehatan. Kalau bisnis yang lain nggak butuh sehat. Bisnis saham, bisnis properti. Mungkin makin gendut, makin meyakinkan. Diberkati ini. Perutnya bucit, badannya gendut. Jual properti, dia yakin. Ini punya aset, punya tanah. Biasa mati. Tapi kalau bicara kesehatan, kita harus sehat. Makanya itu kita akan belajar juga mengenai kesehatan. Di mana yang saya ajarkan memang berbeda atau dengan alirannya itu aliran fungsional medicine. Kesehatan secara holistik. Kesehatan timur dan barat digabung jadi satu. Di mana untuk sehat itu, kalau saya ambil ilmunya namanya Dietrich Klinghart. Dia mengajarkan lima level kesembuhan. Di mana kalau orang sakit itu sembuhnya dari apa? Ya paling bawah itu tubuh fisik. Diet, olahraga, suplemen. Olahraga, ini termasuk tubuh fisik. Tapi kata Dietrich Klinghart. Dia menyebutnya level kesembuhan. Kalau bagi saya itu alternatif kesembuhan. Kalau menggunakan ilmu saya, tapi menggunakan pembagiannya Dietrich Klinghart. Nomor satu, paling bawah itu orang sakit diobatin. Tapi kalau menurut Dietrich Klinghart, daya sembuhnya cuma 10-15%. Tapi sembuh itu dengan tubuh energi. Misalnya dengan jikong, dengan yoga, dengan meditasi, akupunktur, tusuk jarum, olah nafas. Itu malah bisa 15-20%. Tapi sembuh dengan tubuh mental. Itu pikiran positif, hati gembira, obat yang manjur. Itu di atasnya lagi. Nah, Anda sembuh dengan tubuh hati nurani atau alam bawah sadar, tubuh intuitif. Itu kekuatan sembuhnya lebih tinggi lagi. Dan yang tertinggi sebenarnya tubuh roh. Di mana dari situ ada doa, ada iman, perjumpaan dengan Tuhan. Ini kalau kita bicara level kesembuhan atau jenis kesembuhan. Nah, saya itu mengajarkan semua level ini dalam komunitas yang namanya komunitas pola hidup sehat. Kita akan belajar kesehatan. Target saya mengajak orang-orang sehat dan sekaligus di dalamnya ada bisnis kesehatan. Alangkah indahnya yang bisnis kesehatan memang juga orangnya sehat-sehat. Dan salah satu sehatnya itu juga karena memang produk yang dijual yaitu aspek tubuh fisik. Yang paling gampang dipelajari sebenarnya. Nah, kalau menurut David Hofkin, orang sehat itu sembuh itu bisa juga lewat tubuh energi tadi. Tapi ini rinciannya dari David Hofkin. Di mana energi kesembuhan itu kalau kita bisa naikkan gelombang otak, naik ke atas, dan itu terjadi karena ada perubahan spiritualitas. Kalau kita menggunakan istilah sekuler, spiritualitas. Di mana orang itu masuk ke paling atas, kalau di sebelah kiri ini, disebut energi sorga. Sedangkan di bawah itu energi neraka. Apa sih energi neraka itu? Kalau paling kanan ini rinciannya. Ada malu, rasa bersalah, takut. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, bercepat-betul kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut, malah tidak akan kehilangan nyawanya. Karena memang takut itu energinya kematian. Sudah sakit, takut mati. Tambah mati dia. Tapi kalau orang nggak takut mati, ya malah nggak mati-mati. Nah, ini energinya makin ke atas, makin panjang. Nah, inilah yang saya ajarkan dalam pola hidup sehat itu modul 4, 5, 6, 7, sampai modul 15 itu banyak berbicara olah hati, olah pikir. Yang nanti teman-teman kalau minat, kemudian lagi, tujuannya apa? Nih, saya sehat nih. Salah satunya, ada nih suplemennya. Tapi kalau mau yang kayak gini-ginian, gratis dari saya. Anda bisa belajar dari orang lain. 17 modul, ya 17 juta. Karena satu bulan satu modul, satu modul satu juta. Tapi saya mengajarkan ini semuanya gratis. Nah, bicara kesehatan atau kesembuhan, itu juga bisa dicape lewat energi kesembuhan. dimana energi kesembuhan itu kalau gelombang otaknya di delta. Dan gelombang otak ini bisa diatur lewat olah nafas. Maka nanti akan ada pelajaran kalau mau tertarik, bagaimana cara kita bernafas sehingga gelombang otak kita dari beta, naik ke alpha, naik ke theta, naik ke delta. Itu energi kesembuhannya makin tinggi. Apalagi kalau dikombinasi. Pakai suplemen, lalu energi tubuhnya itu makin manjur. Sehingga nanti kitanya makin sehat. Yang beli juga makin sehat. Mereka akhirnya mendapat kesembuhan holistik. Dari sisi gelombang otak itu sebelah kanan. Tapi John Kabat-Zinn, saya punya guru meditasi, olah nafas, itu namanya John Kabat-Zinn. Dia mengatakan bahwa orang sehat itu sebenarnya sehat itu kayak dampak sampingan. Kalau orang itu perasaannya dari rasa malu, rasa bersalah, bisa naik ke gambar diri yang bagus. Sehingga puncaknya sehingga cerita hatinya itu dipenuhi dengan cinta kasih, damai sejahtera, sukacita, mencapai puncak spiritualitas tertinggi itu adalah pencerahan, alignment, kesadaran murni. Orang Hindu-Buddha berkata tahu sejati. Kalau saya cerita Kristen menganggapnya ini perjumpaan dengan Tuhan. Ini kan perjalanan kayak buah-buah roh sebenarnya. Di mana Tuhan itu ya kasih. Makanya ini ada energi kesembuhan yang luar biasa di dalam kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Dan itu terjadi karena alignment, yang menurut saya alignment itu sebenarnya perjumpaan dengan Tuhan. Ini juga secara diteliti oleh baik David Hoffkin ataupun ilmu agama. Doktor teologi yang penyakitan juga ada. Karena dia dokter teologi hatinya penuh amarah. Kalau lihat jemaat yang bodoh, dia ngamuk melulu. Kalau dia ditanya sama mahasiswanya, marah. Marah kan tanda nggak bisa jawab sebenarnya. Marah aja dia kerjaannya. Matilah dia. Karena marah itu energinya di bawah ini. Ini marah itu di sini. Energinya kematian. Orang marah, ternyata menarik. Orang yang marah itu pembuluh darahnya itu kaku. Karena begitu marah itu menekan kortisol naik, kortisol naik, nitrik okset turun, nitrik okset turun, darahnya kaku. Mati dia. Maka sebenarnya orang itu makin tinggi spiritualitasnya, dia makin sehat. Semporna roh jiwa dan tubuh. Ini pelajaran yang mungkin malam ini hanya sekilas gambaran saja. Itulah ilmu saya sebenarnya. Selain yang sering kalau di gereja itu keluarga, keluarga, ilmu saya keluarga lebih banyak lagi. Sampai 66 buku. Kalau buku kesehatan lagi saya tulis pelan-pelan nanti saya lonceng waktu saya umur 100. Biar meledak. Yang lonceng umurnya 100. Kalau sekarang di lonceng besok saya mati, ya pokoknya enggak laku kan sayang ditulis. Jadi kesehatan itu luas sekali. Bahkan nanti kalau sekali terbit bisa langsung serial. Satu, dua, tiga. Karena satu buku bisa 200 selaman bisa saya bayangkan paling enggak 10 buku terbit serentak. Ini adalah gambaran keseluruhan mengenai kesehatan gaya modern yang di dunia Eropa, Amerika, Australia memang banyak dipelajarkan juga oleh New East Movement. Sedangkan di Indonesia saya hati-hati untuk mengajarkan secara terlalu sekuler. Saya banyak sering kaitkan justru dengan spiritualitas itu dengan kesadaran dalam kebersamaan hidup ini bersama dengan Tuhan. Di situ ada kesehatan yang luar biasa. Kalau di Alkitab berkata sekalipun kamu minum racun maut kamu enggak akan mati. Kenapa enggak mati? Ternyata bisa dijelaskan. Detoknya hebat sekali. Tiga orang ada di dalam hati yang betul-betul penuh cinta kasih, suka cinta, damai sejahtera, enggak ada ketakutan, karena ketakutan mengandung hukuman. Ini areal-areal kesehatan lewat spiritualitas tadi yang kalau Detrick Linkhart itu di level tubuh roh, tubuh mental, tubuh jiwa. Tapi David Hopkins dan John Kabat-Zinn itu satu sepakat mengenai kesehatan itu ada di paradigma spiritual. Energinya tinggi sekali. Sementara di bawah itu ada takut, malu, rasa bersalah itu paradigma survival. Enggak sembuh-sembuh, enggak mati-mati, dengan kata lain hidupnya menderita, penyakitan. Ini bisa disembuhkan dengan cara perjalanan spiritual naik ke atas. Masih bicara mengenai kesehatan, saya lompati hal ini, saya lompati juga mengenai roh jiwa dan tubuh. Sekarang berbicara kesehatan, sebenarnya gimana sih kita bisa sehat dan awet muda. Kalau saya harapkan di sini yang ikut ini banyak yang masih muda-muda, sehingga nanti dengan semua ilmu yang saya akan ajarkan secara gratis. Kalau ilmunya dalam ini itu gratis, bersesi-sesi. Ada modul 1 sampai 17, modul 1 ada ABCDE, lebih dari 200 sesi, sudah di-upload di Youtube. Ini sebagai gambarannya saja. Saya harapkan teman-teman nanti sehat dan awet muda. Kecuali ini, apa kecualinya? Anda bergabung dengan saya ini sudah tua, baru gabung. Nanti bukan awet muda dong, Anda awet tua. Karena begitu gabung, mati-mati. Ini gabungnya sudah tua. Ya, nggak apa-apa, lumayan awet tua. Paling nggak, tuanya itu sehat, lalu mati. Matinya dipanggil Tuhan. Tapi kalau ada gabungnya sama saya, masih muda, Anda beruntung. Anda kalau ketemu saya, masih muda, Anda beruntung. Nanti Anda bisa awet muda. Tapi yang tua-tua baru bergabung sama saya, nggak apa-apa. Nggak perlu nyesel. Supaya nanti paling nggak sehat lah dan awet tua lah. Kenapa yang akan saya ajarkan? Banyak banget. Jadi yang saya ajarkan banyak banget. Deep sleep, dua modul, olahraga, itu kalau masuk ke YouTube, ketik body stretching, jarot. Itu modul 13, A, B, C, D, modul 14, itu A sampai C. Jadi 14 A, 14 B, 14 C. Senam leher, senam lutut. Itu saya ajarkan semuanya. Saya sendiri yang ajar, saya upload di YouTube. Tapi ada juga yang ajar guru yoga, guru taiji, guru jigong, saya panggil juga. Itu ngajari olahraga saja ratusan sesi. Semuanya sudah di upload. Karena untuk sehat dan awet muda ini sebenarnya ilmunya banyak banget. Nah, tapi malam ini kita akan khusus membahas yang hubungannya sama nutrisi dan sistem imun. Soal koseimbangan hormonal, metabolisme, soal fermentasi, bikin juspro, bikin kefir. Nanti kapan-kapan boleh aja kalau kita makin konsen dengan kesehatan, nanti saya undang masuk WA Group. Ada dua WA Group, yang satu memang untuk jualan produk kesehatan, yang satu belajar kesehatan. Semuanya ini kita pelajari, mungkin kalau rajin belajar dua tahun selesai. Banyak banget. Pelajarannya kayak orang kuliah S1 aja, tapi lebih praktikal. Termasuk olah nafas aja. Ada olah nafas untuk diambit, olah nafas untuk kanker. Sekarang kita masuk ke lebih praktisnya. Soal tidur saya lewatin aja. Soal olah nafas juga saya lewatin. Untuk bicara sembuh, Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan sistem imun yang luar biasa. Di sini yang penting sebenarnya. Manusia ini diciptakan bener-bener kalau Tuhan Alkitab katakan serupa dengan gambar Tuhan itu sebenarnya hampir-hampir bener. Bener memang Alkitab berkata begitu. Benernya itu gimana? Manusia itu dasyat banget. Harusnya manusia itu nggak sakit. Kalau melihat senjatanya melawan aneka penyakit. Coba. Manusia itu mau dilawan pakai apa sih? Ada racun. Kan manusia punya sistem detok. Ada virus. Ada antibody. Bakteri patogen, E. coli yang bikin mencret. Harusnya nggak sih. Kan kita ada probiotik. Asal jangan kita minum antibiotik aja. Ya rusak lah sistem probiotiknya. Detok ini yang ngatur apa sih? Liver sama ginjal. Tapi detok nggak jalan. Kalau kecewa, kepahitan, nggak mau mengampuni. Tapi sebenarnya selama hatinya bener, ya detok ini jalan. Pak, kan sekarang ini dimana-mana polusi, Pak. Itu namanya radikal bebas. Kan tubuh kita produksi antioksidan. Pak, tapi ada tuh karsinogen, makanan peminjuk kanker. Kan kita punya natural killer cell. Jadi apapun masalahnya, Tuhan itu menciptakan tubuh manusia dengan kemampuan self-healing. Kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah itulah yang saya ajarkan dalam bermodul-modul, sampai ada 17 modul itu sebenarnya belajar mengenai ini. Nah malam ini satu sesi, maka kita ambil satu cuplikan aja mengenai bagaimana kita sehat menurut sistem imun dan hormonal, tapi yang terkait dengan makanan. Jadi kalau Sokrates itu berkata makanan itu obat. Atau kalau Alkitab berkata bahwa di antara sungai kehidupan itu mengalirlah air, dan di sana tumbuh tanaman-tanaman, dan daun-daunnya akan menjadi obat. Ayat Alkitab juga ada mengenai bahwa makanan itu jadi obat. Nah, makanan yang mana yang kita perlukan supaya sehat? Maka kalau bicara makanan, itu tentu ada yang namanya asupan makanan itu dibagi dua kelompok besar. Makronutrien, protein, lemak, karbohidrat, dan mikronutrien, vitamin, mineral, antioksidan, fitokimia. Nah, nanti kita akan ada produk kesehatan. Karbohidrat, beras. Enggak, kita enggak jual. Dan boleh di pasar aja. Protein, daging, kita enggak jual. Barangnya besar, butuh gudang, harganya murah, marginnya kecil, untungnya dikit. Ada capeknya aja. Nah, yang ada dijual itu namanya apotek BHS, itu kita adalah lebih ke mikronutrien, yaitu vitamin, mineral, antioksidan, fitokimia. Nah, ini sebenarnya itu bahan baku untuk kesehatan. Karena untuk sistem imun, ya butuh bahan baku. Bahan bakunya itu ya makro dan mikro. Regenerasi sel itu apa sih? Sel yang rusak. Tiap hari itu manusia ada sel yang rusak. Dan tiap hari juga ada sel yang baru. Nah, supaya sel yang baru itu kualitasnya bagus, ya bahan bakunya harus bagus. Maka, kita perlu protein yang bagus, lemak yang bagus, karbohidrat. Kalau bicara yang bagus itu ya malah umbi-umbian, umbi-ungu. Kalau beras ya, beras yang masih ada pekatulnya. Kalau prokarbohidrat ya harusnya kalau Alkitab dikitab kejadian itu suruh makan biji-bijian. Kalau buah juga Alkitab berkata dikitab kejadian, segala buah yang berbiji dan segala biji-bijian itulah makananmu. Jadi, harusnya yang dimakan itu buah yang ada bijinya. Tapi kan akhir zaman ini muncul namanya buah jadi-jadian. Jadi ya, buah jadi-jadian itu ya semangka, nggak ada bijinya, pepaya, nggak ada bijinya. Itu kan sebenarnya buah GMO, rekayasa genetika. Nah, kalau bicara makan yang sehat, makanya harusnya makan sehat itu ya protein yang dari hewan yang halal, kalau karbohidrat ya yang komplek. Kalau komplek itu sebenarnya namanya gandum, namanya beras itu masih ada pekatulnya, masih ada kulitnya. tapi kan rasanya nggak enak. Maka manusia membuang sehatnya, mempertahankan enaknya, tapi kehilangan sehatnya. Nah, itu yang memicu aneka penyakit. Maka akhirnya, untuk mengimbangi bahan baku yang sudah nggak bagus itu dibutuhkan mikronutrien yang lebih banyak lagi. Yaitu vitamin, mineral, antioksidan. yang kita akan bahas nanti. Tapi untuk sehat itu sebenarnya kita butuh bahan baku yang benar. Dan banyak orang itu kalau sekarang ini, di generasi sekarang ini karena ekonomi bagus, ya bahan bakunya udah benar. Vitaminnya bagus, mineralnya bagus, gitu ya. Tapi kok masih sakit ya Pak? Ya karena emang ini baru bahan baku. Kalau membangun kesehatan itu, ilustrasinya membangun rumah kesehatan. Bangun rumah, bangun rumah itu kan butuh bahan baku kan? Butuh semen, butuh ubin, butuh tegel, butuh kenteng. Nah itu kalau kita bangun rumah kesehatan. Tapi kalau membangun kesehatan manusia, ya kita butuh bahan bakunya, vitamin, mineral. Ini makin bagus kualitasnya, ya makin sehat. Sama-sama vitamin. Ada vitamin C yang 15 ribu gitu ya. Tapi ya kalau anak kecil atau orang tua yang punya masalah mah, ya langsung mahnya kambuh. pambungnya melintir. Itu kan vitamin tapi tidak berkualitas. Namanya asam ascorbat. Ada juga sodium ascorbat. Ini bila lo ngomong contoh vitamin C gitu ya. Wah, udah lumayan tuh. Tapi ya satu hari butuh minum banyak. Lalu muncul estersi. Sehari butuh dua karena hanya bertahan di darah 12 jam. Nah sekarang kalau saya apotek BHS ya namanya usaha saya yang Bapak Ibu teman-teman jadi anggota nanti di bawah Pak James. kita kita estersinya itu yang liposomal. Larut air, larut minyak. Kok bisa larut minyak? Vitamin C kan larut air. Karena vitamin C dicampur dengan minyak wijen. Jadi di lambung itu dia masih terbungkus dengan minyak wijennya. Tidak mengganggu lambung. Tapi keluar dari lambung nanti diusus minyak wijen yang memang sudah nano kluster vitamin C nano kluster diurai. sehingga lambungnya aman. Nah itu contoh bahan baku kalau kita bikin rumah gitu kan lantai keramik itu ada yang semeter seratus ribu ada. Yang satu juta juga ada. Beda harga beda kualitas. Nah sama juga vitamin itu kualitasnya macam-macam. Kalau mau rumahnya bagus ya semennya yang bagus hubinnya yang bagus kayunya bagus gentengnya bagus. Sama juga sehatnya mau seberapa sehat? Pak hidup jurninya susah Pak lebih baik mati aja. Ya sudah matilah makan sembarangan matilah kau. Tapi kalau kita aduh Pak saya ini diberkati Pak. Kalau mati jangan dulu lah Pak hidupnya masih bikin panjang makanya produk kesehatannya memang ditawarkan kepada orang-orang yang harapkan hidupnya masih lama yang gak menderita yang bagiannya mati melulu ya biarkanlah mereka mati kalau kejumnya kalau dia saya gak pengen mati Pak saya mau sehat cocok nih makan ini atau kebanyakan orang kaya itu gak mau mati dia hartanya banyak orang punya hutang mati aja lah hidup juga susah di dunia ini Tuhan mau dateng kalau orang yang bilang Tuhan mau dateng kebanyakan orang susah menghibur diri aja Tuhan mau dateng kenyataannya gak dateng-dateng tapi kalau orang bahagia pengenlah umurnya panjang pengen sehat Anda memang gak harus cari orang-orang yang pengen sehat atau memang malah yang cari yang sakit sekalian tapi sakit yang mau sembuh mau sembuh ya gimana kalau bahan bakunya gak bagus tapi tunggu dulu karena pas aja kita berbicara kesehatan secara holistik supaya kita sendiri sehat karena segala aspek itu kita pelajari nanti juga kita mengajarkan kepada orang lain supaya apa yang dimakan itu benar-benar jadi obat karena faktor yang lain-lain lagi pertama memang bahan bakunya harus bagus makanya saya berani mengatakan bahwa produk kesehatan yang saya jual itu memang secara kualitas salah satu yang bagus mungkin bukan paling bagus karena yang bagus di dunia ini banyak yang jelek juga banyak kalau jujur yang bagus itu Atomi bagus AFC bagus tapi kita di KK Apotek PHS itu bagian dari KK salah satu yang bagus yang ekonominya masih kecampur dan di Siantar ada loh kantor dan di Siantar juga termasuk salah satu yang komisiatnya bagus jadi kemarin saya ke Bangkok mendapat anugerah saya menangin menjadi Crown Director dan satu bulan komisi saya sudah mencapai 70 juta ditambah lagi dapat tiket gratis ke Thailand berdua suami istri tiket gratis hotel gratis semuanya gratis ternyata ketemu juga orang dari Siantar berarti Siantar termasuk maju tapi jangan takut karena Siantar juga gede banget Indonesia gede banget apalagi sebenarnya ini bisnisnya itu lintas wilayah Anda tinggal di Siantar bisa ngerekrut teman yang di Surabaya yang di Jawa yang di Jakarta karena dimanapun mereka berada mereka bisa beli secara online dan barang akan dikirim dari gudang terdekat jadi teman-teman nanti walaupun di Siantar nanti bisa share linknya webnya milik pribadi atau copy web namanya ke teman-teman yang di kota lain di Jogja di Solo anaknya lagi kuliah eh kalau beli lewat ini ya beli lewat ini ya gak usah ngirim barang cuma bagi-bagi informasi bagi-bagi link web siapapun membeli bahkan kita gak tahu siapa yang beli tapi tahu sih karena kita dapat dapat konfirmasi lewat email kalau ada pembelanjaan di web kita jadi setiap teman-teman akan dapat web tapi sebelum bicara itu saya jelasin dulu soal kesehatan bahwa dengan dengan segala macam makanan yang sehat itu sebenarnya belum pasti kita sehat dengan suplemen yang bagus sehat pun yang baik belum tentu kita sembuh karena itu baru bahan baku sebenarnya maka kalau kita mengerti hal ini kita sendiri paling gak waduh saya udah makan vitaminnya kualitas nomor satu harganya juga lumayan tapi kok gak sembuh-sembuh itu kalau bikin rumah baru bahan baku untuk bikin rumah itu kan butuh tukang nah tukang itu hanya enzim kita juga ada produk enzim namanya ko-enzim atau romil itu nanti saya tunjukkan sebelah saya ada disini romil itu makanan mentah mungkin saya tunjukkan dulu aja jadi enzim itu kalau tadi karbohidrat vitamin itu kan namanya bahan baku kayak semen genteng tapi supaya jadi rumah kesehatan harus ada tukangnya atau saya tunjukkan dulu sepaitnya tukangnya itu namanya enzim enzim ini misalnya kalau kita mengunyah nasi jadi manis karena ada amilase kita makan protein nanti dalam tubuh kita ada protease kita makan lemak ada lipase itu contoh nama-nama enzim yang dikenal tapi enzim itu jenisnya ratusan dan di mana itu enzim adanya di makanan mentah kalau kita makan ada toge-nya ada seledri-nya ada timun-nya kan gak ada ya ini timun rebus Pak ini timun goreng Pak ya timun ya mentah tujuannya itu enzim banyak sekarang ini kalau kita pergi ke restoran aja orang masuk ke Kentucky mana ada makan mentahnya semuanya udah jadi kecuali kalau kayak ke pizza hut ada saladnya kebanyakan orang gak ngambil menu salad menu pizza ya gak ada mentahnya jadi kita kekurangan kekurangan enzim kebanyakannya karbohidrat yaudah lah ketemukan lah kanker lah ginjal lah karena kita kekurangan tukang kita kayak masukin ke rumah itu semen denteng segala macam tapi gak ada yang kerja rumahnya gak jadi-jadi jadi kita gak sehat-sehat kenapa? karena enzimnya kurang makanya banyak orang kena kanker makanya ada ongkolog dokter kanker di Korea yang istrinya kena kanker dia memformulasi namanya raw meal dan dia juga nulis buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mengenai mujijat enzim mujijat makanan mentah jadi raw meal meal itu makanan raw itu mentah jadi ini makanan bukan obat bahkan bukan suplemen ini makanan tapi makanan dari 48 macam sayur dan buah-buahan biji-bijian 48 macam kenapa harus 48 macam ya sebenarnya kalau mau 60 macam lebih bagus lagi tapi ya susah nyarinya kenapa gak 10 macam kurang banyak berbeda bahan baku itu berbeda enzim berbeda vitamin berbeda mineral jadi makin banyak jenisnya ada aneka sayuran aneka buahan biji-bijian biji gandum merah beras hitam kedele ada chia seed ada flax seed ada apel ada wortel campur-campur 48 macam dibekukan kenapa dibekukan? supaya enzimnya gak rusak jadi makan ini tuh seolah-olah kayak makan-makanan mentah nah itu sumber enzim nah sekarang ini banyak orang makan itu kekurangan enzim makannya daging daging atau sayur pun udah direbus sayur direbus mineralnya tidak rusak antioksidan tidak rusak tapi vitamin C udah rusak vitamin yang lain enggak tapi bicara enzim 40 derajat itu rusak jadi banyak orang tuh sakit sebenarnya kekurangan enzim sudah vitamin sudah mineral enggak sembuh-sembuh enzimnya kurang makanya dalam paket kesehatan dari saya itu mulailah dengan makan romil karena ini enzimnya lengkap nah itu sebenarnya untuk asupan tukang jadi kita ngambil bahan baku maka tukangnya ada di sini nah ada orang yang misalnya udah pak saya udah makan wortel makan toge mentah makan seledri juga makan romil tapi kok sembuhnya masih kurang cepat nah itu baru tukang dan bahan baku ada tukang ada semen dan segala macam ya rumahnya jadi tapi kalau enggak ada mandornya ya kadang tukang kerja sembarangan nah mandor itu hormon dan hormon ini enggak ada yang jual sebenarnya tapi untuk kesehatan imun itu dibutuhkan hormon hormon itu contohnya insulin ada sih sekarang ada insulin buatan kan disuntik insulin itu sebenarnya untuk membuat membuat bahan baku yaitu karbohidrat bisa menjadi energi namanya metabolisme karbohidrat jadi karbohidrat yang dimakan itu jadi energi sudah ada ada karbohidratnya ada amilasanya tapi kalau enggak ada mandor si insulin gitu ya maka gula itu enggak bisa masuk sel jadi hormon itu gampangnya itu kayak mandor yang mengatur enzim dan bahan baku sampai bisa di metabolisme nah hormon ini banyak ada insulin ada adrenalin ada serotonin ada melatonin untuk metabolisme misalnya metabolisme tidur ada orang yang tidurnya kacau padahal tidur itu penting untuk regenasi sel orang yang suka begadang jam 11 malam belum tidur jam 12 malam belum tidur kalau dicek kesehatan saya sekarang lagi banyak menakukan general check up kesehatan mereka punya masalah di liver karena liver itu program detoxnya itu jam 11 malam sampai jam 1 maka harusnya tidur jam 10 setengah 11 jam 11 nya udah les pulas nah itu hatinya nanti banyak yang tidak bermasalah kalau kebanyakan malah sehat saya bisa tunjukkan hasil analisa dari liver saya itu hijau semuanya ideal sehat tapi orang yang suka begadang ada ada fatty liver ada mempertunya cairan kebanyakan kekurangan itu karena masalah tidur ketika tidurnya kacau hormonnya kacau maka hormon ini sebenarnya lebih banyak ditentukan apa sih ada gembira obat yang manjut karena gembira itu endorfin endorfin itu endogenesis morfin jadi kalau gembira endorfin marah kortisol cinta kasih melatonin antusias adrenalin rasa aman serotonin apa itu rasa aman perasaan jadi sebenarnya hormon itu ditentukan oleh perasaan kalau perasaannya positif dia mandor yang mengolah tukang dan bahan baku perasaan negatif itu yang keluar preman preman itu bahan baku malah dibawa pulang jadi rumahnya gak jadi-jadi semen bawa pulang maka dalam tubuh kita ini sudah makan yang sehat-sehat vitaminnya mahal-mahal gak sembuh-sembuh banyak preman dalam tubuh preman itu apa hormon negatif yang memang Tuhan ciptakan itu supaya manusia itu gak kekal ini kalau dipelajari terus akhirnya sampai ke hati nurani dimana hati nurani dan perasaan itu akan menentukan sistem imun itu pelajarannya dari John Kabbatsin Dr. Lieberg maka malam ini saya akan lebih fokus pada bahan bakunya kita lanjutkan ke bahan baku dulu untuk kita bisa sehat tentu butuh yang namanya bahan baku yang baik bahan baku yang baik itu kalau secara sederhana dulu bahan baku yang baik itu yang gimana sih makan yang baik itu kalau bisa organik segar masaknya tidak dengan api yang besar apinya kecil jadi namanya light cooking tapi juga gak boleh lama-lama karena kayak daging itu dimasak lama misalnya menjadi rendang menjadi soto menjadi kalau di Makassar sopkunro di soto Makassar ya coto gitu ya itu daging yang dimasak kelamaan itu menimbulkan racun maka paling bagus itu segar segar itu ya kayak sayuran yang segar kayak salad lalaban dimasak gak masalah sih beberapa daun memang bagusnya dimasak kayak daun singkong itu kalau mentah kalau gak bagus beberapa daun itu ada arseniknya atau misalnya sayur yang disemprot pakai pupuk itu ada pesticidanya tapi dengan pemasakan makanya kalau masak sayur itu kuah bagian akhirnya gak boleh dimakan mengendaknya disitu diminum bagian atasnya bawahnya buang aja nah itu kalau kita mau makan sehat sebenarnya zaman dulu orang gak butuh suplemen karena makannya masih lengkap beda warna beda vitamin beda mineral ini masih ada gak ada warna coklat kita tambah lagi makan dark coklat atau hitam ya lada hitam beda warna beda vitamin beda mineral nah zaman sekarang itu zaman dimana orang gak bisa makan lengkap apalagi makan junk food makan fast food junk food itu kan kalau di Eropa Amerika kan namanya junk itu kan sampah kita terima email kok gak ada email masuk buka di kodak spam atau junk junk meal junk itu kan sampah junk food itu kan makanan fast food itu kan sebenarnya disebut junk food makanan sampah karena memang sebenarnya tinggal sampahnya aja vitaminnya darabada rusak nah ini kan kenyataan sekarang susah dan itulah yang membuat orang sakit makanya kita sekarang mulai mengeluarkan suplemen makanan sehat nah tadi saya bicara vitamin C misalnya dulu tuh ada vitamin C asam ascorbat lambungnya kena garam ascorbat kebanyakan di infus sebenarnya lalu ada estersi tapi sehari 12 jam udah butuh minum lagi sehari butuh minum 2 itu kan lambung masih gak aman nah sekarang muncul nih vitamin C generasi ketiga namanya pure WC jadi misalnya vitamin C murni apa sih bedanya nah ini kalau yang terakhir ini orang lambung iritasi pun jadi mah degert aman dia bertahan darah 24 jam maka sehari cukup minum satu saja dia bisa larut baik air ataupun lemak nah kalau estersi hanya larut dalam air padahal tubuh kita ini kan ada air ada lemak maka kalau orang minum vitamin estersi harus minum air putih banyak-banyak kalau vitamin ini ya memang harus banyak tapi sebenarnya dia bisa larut dimana saja ini vitamin C dari produk apotek VHS atau dengan nama lain KK apotek VHS ini di bawah KK Beko Kamsen dari Thailand mangkok nah satu tablet vitamin C itu yang kita jual itu sama dengan kalau kita makan 2,5 buah papaya 2,5 jamu biji makan 5 kiwi sama dengan makan 14 jeruk kalau kita makan 14 jeruk ya gulanya diabetnya kambuh jadi vitamin C kita itu emang betul-betul dosis tinggi tapi aman buat lambung ada lagi apa yang kita jual untuk kesehatan omega 3 orang yang kolesterol tinggi kalau vitamin C itu kan kalau kurang vitamin C kambang batu kambang pilek batu gak sembuh-sembuh lemes letoy sariawan itu kan vitamin C kekurangannya rambut rontok tapi kalau orang orang kolesterol di Batak mungkin banyak orang kolesterol bagus konsep ini bagus biarkan mereka makan babi biar beli produk kita banyak-banyak udah pasti lah kolesterol yang tinggi kolesterol minumnya kalau orang obat kimia kan yang statin-statin begitu udah hormonnya kacau hormonnya bisa rusak hormon rusak libidonya rusak jadi frigid dingin seksual gak laki-laki gak perempuan kalau minum obat kolesterol pengaruhnya ke hormon makanya kacau juga rumah tangganya makanya kolesterol jahat itu dilawan dengan kolesterol baik kolesterol baik itu olive tree DCO omega 3 yang menarik itu begini apakah olive oil yang dari Israel itu pasti bagus bagus sih bagus pasti tapi belum cocok buat orang Indonesia pengalaman saya menangani kesehatan ada orang kanker yang disarankan orang lain minum olive oil minyak saitun dia gak sadar kalau karena hal itu tapi waktu ketemu saya Pak saya ini sering gatel-gatel saya tanya minyak bagusnya minum apa olive oil coba ganti VCO atau ganti omega 3 dicoba 2-3 minggu gatelnya sampai sekarang udah berapa tahun gak kambung-kambung lagi jadi kalau Anda itu orang ada darahnya mungkin Pak kakek saya ini kawin sama orang Eropa Pak kawin sama orang Israel Anda cocok minum olive oil tapi kalau Anda orang Indonesia namanya VCO VCO itu virgin coconut oil bukan minyak kelapa minyak kelapa buat goreng kelapa dipres tanpa panas sama sekali itu namanya VCO yang menarik adalah omega 3 kenapa? Tuhan itu pinter dan Tuhan itu baik orang Indonesia ya cocoknya VCO orang Eropa di sana gak ada kelapa kalau mereka minum kelapa baru sehat mereka pasti susah cari kelapanya dimana harus impor dari Indonesia jadi orang Timur Tengah orang Eropa itu cocoknya olive oil orang Indonesia cocoknya VCO nah menariknya adalah omega 3 ternyata ikan itu ada di seluruh dunia sehingga di dunia ini gak ada orang yang alergi VCO itu gak ada nah VCO nya apa bedanya kita dengan punya lain omega 3 yang dari saya nanti Pak Jim juga bisa jual Pak Jim juga sudah jadi member itu cuma 500 miligram jadi nalannya gampang anak kecil pun pasti nalannya gampang tapi tunggu dulu walaupun cuma 500 miligram EPA DHA nya jadi EPA nya itu dia 200 gram DHA nya 150 miligram jadi kalau ini saya pegang pegang produknya ya disini nanti ada ada kandungannya disini gitu ya jadi cuma soal cahayanya jadi EPA nya itu 200 miligram DHA nya itu 150 miligram sehingga totalnya EPA dan DHA nya itu 350 miligram di dalam 500 mili minyak jadi boleh dikatakan EPA DHA nya totalnya itu kayak 70% perbandingannya sekitar itu kalau diberikan persentase itu akan jadi berubah tapi 350 miligram EPA DHA bersama dengan 500 mili minyak ikan nah yang lain itu kebanyakan omega D itu ya pasti lebih murah karena 1000 miligram kadang EPA DHA nya di jumlah aja cuma 200 ini 350 makanya kalau orang kolesterol dahsyat nih minum sehari 3 kali satu-satu buat anak kecil juga lebih bagus lagi buat anak-anak kalau EPA DHA nya cukup udah kotaknya pintar kotaknya bagus jadi EPA DHA ini saya ada 70 produk tapi hanya yang utama-utama saja yaitu vitamin C kita vitamin C nya keren lalu omega 3 nya keren ada lagi super green food super green food kita ini kan isinya apa sih spirulina dan chlorella jadi perusahaan lain itu ada yang jual spirulina saja itu ganggang hijau nah kalau chlorella itu ganggang biru bedanya ganggang biru itu mengandung mengandung spirulina korella itu ganggang biru itu jadi ada jenis antioksidannya berbeda tapi yang penting adalah mengandung T-Pars T-Pars itu adalah zat aktif fitokimia yang ada di ganggang biru yang bisa memicu dengan lebih baik lagi regenerasi sel jadi orang itu menua itu karena degenerasi sel nah di super green food itu ada T-Pars yang memicu dengan baik regenerasi sel SGF super green food itu disebut makanan sel nanti saya akan share ke Pak Jimmy Pak Jimmy bisa teruskan ke yang lain ada video singkat mengenai super green food ini isinya apa sih jadi ini sama dengan multivitamin multimineral maka dalam 10 butir makanya konsumsi vitamin C sehari cuma 1 kalau super green food ini buat orang sakit apa saja segala umur kalau masih umurnya 1 tahun sampai 5 tahun cukup 3-4 butir 5 sampai 12 tahun 5 sampai 7 butir tapi di atas 12 tahun itu 10 butir ibu hamil ya 10 butir coba kalau obat itu pasti ibu hamil nggak boleh anak setahun mana boleh super green food ini bukan obat ini makanan sel jadi ibu hamil pun boleh bagus malah biar asinya banyak setahun boleh cuma beda jumlahnya jadi kalau untuk orang dewasa dalam 10 butir kecil-kecil butirnya dalam satu bungkus dos ini kalau yang besar 800 ribu itu 600 butir dalam 10 butir karena sehari kita disarankan hanya 10 butir itu vitamin B 12 nya itu setara kalau kita makan 20 potong ikan tuna anda makan ikan tuna 20 potong berapa ratus ribu ini vitamin besinya itu setara kalau kita makan 25 pisang atau 3 mangkok kangkung B1 nya setara dengan 3 setengah potong labu tahu vitamin E nya setara dengan setengah kilo kacang tanah maka sebenarnya ini vitamin A nya setara dengan 15 susu segar itu vitamin A di dalam susu 15 gelas sama dengan vitamin A yang ada di 10 butir ini maka ini disebut dengan super green food itu makanan super dimana selain ganggang biru ganggang hijau sebenarnya diperkaya dengan vitamin multivitamin yang diambil dari buah-buah dia kayak B komplek juga tapi ada vitamin E nya ada vitamin A nya jadi multivitamin super green food juga sebenarnya dia ada di bawahnya nanti adalah juga sebenarnya multimineral nah ini kandungan super green food dibanding dengan chlorella dan spirulina super green food itu gabungan chlorella dan spirulina bahkan diperkaya dengan vitamin mineral dari buah-buahan jadi misalnya kalau kandungan chlorella ini kandungan di dalam super green food kalau dibandingkan dengan chlorella maka kandungan GLA nya itu 5 kalinya dan seterusnya jadi memang super green food ini kalau saya produk pertama yang saya tertarik itu super green food ceritanya saya punya istri itu kalau kebaktian ruangan kebaktiannya itu AC nya dingin banget itu habis kebaktiannya tangannya dingin banget tangan saya normal-normal aja kan tubuh saya punya kemampuan menyesuaikan suhu saya bisa ke gunung Titlis di Swiss atau ke Amerika itu saya pergi ke tempat gunung di Denver itu ada salju abadi di sana itu saya bisa pakai baju padik begini gak kedinginan tubuh saya punya kemampuan menyesuaikan suhu luar biasa kayak Wim Hof saya kan belajar olah nafas dari Wim Hof juga Wim Hof itu bisa naik gunung salju cuma celana kolor gak pakai baju ngeligo orang Jawa bilang itu 3 jam setengah naik ke gunung 3 jam setengah turun dan bukan Wim Hof seluruh anak buahnya yang berolah nafas bisa pergi ke gunung hanya pakai celana kolor anda jangan coba mati kedinginan lalu istilahnya kenapa mudah kedinginan ternyata dia hemoglobinnya rendah jadi hemoglobin itu harusnya 13-15 16 17 masih oke jangan kelebihan juga tapi jangan di bawah 12 nah istilahnya itu 8 harusnya kalau orang hemoglobin itu minum juice pit tapi kan rasanya gak enak nah singkat cerita perkenalan saya itu kita ketika saya mulai beli super green food ini ini produk pertama yang saya beli ceritanya sebenarnya lalu istri minum itu 10 butir tiap hari dalam 3 minggu dari 8 itu udah 12 dalam 1 bulan udah 15 ini keren banget saya baru baru ngeh ketika lihat daftar isikan waduh multivitamin multimineral asam amino segini makanya ini sebenarnya kalau udah minum ini udah gak perlu vitamin C yang lain kecuali ada masalah metabolisme vitamin C-nya kurang masih bisa dikombinasi dengan tadi itu vitamin C tapi sebenarnya kalau gak ada masalah metabolisme sebenarnya omega 3 perlu karena dalam super green food gak ada omega 3-nya ini adalah pengganti multivitamin multimineral tapi ini dijamin herbal alam non-kimia dia menjadi makanan sel harganya kalau 800 ribu 600 butir bisa 2 bulan atau 1 bulan kalau suang istri 2 minggu kalau anak-anak ikut makan tapi sebenarnya 1 orang itu 10 butir aja kebutuhannya 1 keluarga berapa tergantung untuk berapa rumah tapi kalau untuk pribadi aja saya sendirian saya masih bujangan Anda butuh 800 ribu ini bisa untuk 2 bulan karena sehari 10 butir tadi romil itu makanan mentah ini yang sebenarnya menyehatkan jantung nah ini kalau dengan produk ini saya punya testimoni itu saya punya plak kolesterol kalau kelenturan pembuluh darah saya juga ada tapi sembuh dengan olah nafas beres karena kelenturan pembuluh darah itu ritme jantung yang tidak teratur saya ada masalah dengan ritme jantung itu saya olah nafas beres sembuh lama juga ya 2 tahun jadi tapi tiap 6 bulan itu tes itu ada perbaikan perbaikan saya semangat semangat kalau di tes itu hasil tes saya mengenai pembuluh darah itu ideal nah plak kolesterol yang lama nah ternyata dengan minum kombinasi romil dan SGF sekarang saya plak kolesterolnya sudah hilang nah ini dengan romil dan SGF tadi nah romil itu apa sih kita di makanan mentah isinya 48 macam sayur buah dalam keadaan mentah dibekukan baru diserbukkan jadi tinggal dikasih air jangan dikasih air panas kasih air lalu diminum tentunya tapi gak gak nyendel kayak ager-ager gitu ya yang di pinggir jalan dijualin gitu ya enggak ini ya seratnya dari serat alam bukan sintesis dari 48 macam sayur dan buah-buahan romil ini kalau satunya 530 ribu tapi beli dua dapet tiga kalau tadi omega-3 itu 140 ribu vitamin C 150 ribu kalau beli tiga bukan 450 ya beli tiga cuma 400 ribu jadi member potong lagi 10% dimana juga kalau omega-3 kalau beli tiga itu selalu ada potongan harga jadi member potong lagi 10% ini sama juga beli 800 ribu beli tiga bukan 2,4 cuma 2,50 juta potong lagi 10% kalau dia member tapi ada juga yang pak botol kecil ada enggak ada yang isinya cuma 50 butir mencoba dulu itu 83 ribu ada yang 150 butir ya cuma 230 ribu beli tiga beli 230 kali tiga 690 enggak kalau beli tiga dia cuma 580 jadi setiap unit kalau beli tiga itu harganya berubahnya banyak banget kayak ini misalnya romil kan satunya 530 begitu beli dua aja dapet tiga jadi kalau belinya tiga istilahnya memang harganya berubahnya luar biasa ini made in Korea halal sertifikat GMP itu berarti sama juga USDA itu vegan verbal non tidak ada rekayasa genetika nah yang ada hebat lagi adalah yang namanya antioksidan tapi kita mengenal antioksidan dulu antioksidan itu sebenarnya ada ada yang diproduksi dalam tubuh ada yang di luar tubuh apa sih gunanya antioksidan untuk menangkal radikal bebas karena hampir semua penyakit itu karena radikal bebas jadi ada inflamasi inflamasi di panyudara berlebihan kanker panyudara inflamasi di prostat kanker prostat nah sebelum kanker punya radang dulu radang tenggorokan radang di ketia radang di leher radang di prostat bengkak di prostat tapi waktu itu diterus-terusin dari radang itu bisa melangkah ke stadium berikutnya minim, kista kanker, tumor terakhir kanker yang paling ganas sebelum menjadi itu bengkak dulu radang dulu radang itu diatasinya dengan antioksidan vitamin C itu antioksidan kalau radangnya tidak parah vitamin C cukup SGF juga sudah itu sudah antioksidan sudah termasuk hebat tapi bicara kanker butuh yang lebih hebat lagi dan banyak testimoni yang kanker tanpa chemo tanpa radiasi pagi sarapan romil sehari 10 butir SGF niwana 3 kali sembuh nah niwana itu untuk orang yang misalnya sampai kena prostat kanker nah itu antioksidannya butuhnya yang super itu namanya super oksid dismutase sedikit belajar mengenai antioksidan antioksidan itu sebenarnya ada dua jenis yang pertama eksternal ini berat molekulnya rendah sehingga penetrasinya tidak sehebat yang internal apa itu internal eksternal itu antioksidan yang dimakan dimasukkan ke dalam tubuh berasal dari luar tubuh manusia vitamin C vitamin B vitamin E selenium beta carotene polifenol flavonoid dan seterusnya ratusan jenis antioksidan yang ada di sayur buah-buahan itu disebut antioksidan eksternal ada antioksidan yang diproduksi oleh tubuh manusia ada tiga macam aja cuma tiga aja yaitu super oksid dismutase atau disebut enzim SOD tapi ini antioksidan cuma disebutnya enzim SOD katalase dan glutathione hebatnya teknologi zaman sekarang ini bisa dibuat antioksidan yang serupa menyerupai dengan enzim SOD profesor di Jepang yang menemukan jadi ini diimpor dari Jepang dibuat dari berbagai macam biji-bijian di ekstrak antioksidannya di kombinasi 12 macam antioksidan sehingga pekerjaannya menyerupai enzim SOD antioksidan enzimatik yang setara kerjanya dengan super oksid dismutase makanya ini kalau di Jepang di Indonesia pun terutama yang harus minum ini itu orang-orang yang kena kanker kena prostat radang autoimun ini kuat sekali memang harganya juga lumayan kuat kalau misalnya batu pilek cukup vitamin C sama SGF tapi kalau yang sakitnya parah ini butuh antioksidan super ini parah itu termasuk minum kista kanker prostat karena harganya lumayan ini satu boxnya itu 30 saset aja itu 1.150.000 tapi kalau beli 3 jadi 2,7 ada lagi produk di apotek PHS itu mungkin kalau lihat begini saya tahu jadi apotek PHS itu bagian dari KK termasuk yang cukup dikenal sampai ke desa-desa Nates dimana Nates itu ada pen linernya ada soteknya ada untuk pagi untuk malam dan itu bebas klorin mengandung ion negatif dan ada herbal dan magnetik makanya bisa untuk juga mengurangi bahkan menangkal kanker serpik nah pembalut-pembalut yang lain bisa masuk Youtube saya juga ada seminarnya ada rekamannya sebenarnya cuplikan dari lembaga konsumen yang mengatakan 10 merek di Indonesia itu kecuali Nates gitu ya pembalutnya itu mengandung klorin dan pengandung klorin itu berbahaya untuk orang wanita vagina bisa iritasi bisa radang bahkan tidak bisa mengicu kanker hebatnya Nates bahkan untuk laki-laki juga kalau ambayan tempelin aja udah pakai setiap hari ganti itu bisa untuk membantu kesembuhan ambayan karena memang ada magnetnya ada ion negatifnya dan ada herbalnya di situ nah kalau bicara harga ya tentu lebih mahal dari yang lain tapi masih kejangkau kalau di Indonesia ini sebenarnya di apotek PAS itu Nates termasuk produk yang paling laku nomor satu walaupun saya malah gak jualan karena saya bukan perempuan dan susah jelasinya saya lebih banyak kalau saya pribadi itu Romil Niwana SGF terutama Romil SGF saya jualan itu ajakan hampir semua orang untuk jaga kesehatan untuk kesembuhan untuk prostat juga untuk kanker kanker tambah niwana tapi Romil dan SGF ini kayak makanan pokoknya karena tadi fungsinya multimineral multivitamin ada enzimnya melonturkan pembuluh darah saya itu jualan paling utamanya itu Romil SGF nanti ada tambah lagi kolesterol tambah omega 3 sering radang tambah vitamin C gak jauh-jauh dari itu orang kanker saya banyak kanker banyak saya laku dari niwana banyak niwana lumayan karena produknya 1.150.000 orang kalau sehari 3 kali itu 1 bulan dia butuh 3 box 3 box itu 2,7 juta makanya kalau saya punya 10 pelanggan orang kanker aja dari mereka 10 orang ini omset itu udah 27 juta dapat komisi 10% lumayan juga jadi gak heran kalau komisi saya mencapai 70 juta karena omset saya udah hampir 1 M sebulan Romil SGF niwana nah sekarang kalau mau dapet tadi dimana ini sebenarnya udah sampai kecara pembelinya jadi teman-teman nanti kita akan masuk tanya jawab saya ini member yang namanya Apotek PHS Pak James sudah jadi member dengan nama web Apotek PHS Siantar jadi cuma sebentar saya gak lupa nyafin paket-paketnya oke lupa nanti bisa nanti saya share lewat WA aja ke Pak Pak James Pak James nanti bisa teruskan ke yang lain tapi saya jelaskan secara verbal aja sebelum kita tanya jawab nah itu tadi kan harganya lumayan mahal nah ini terkandung teman-teman itu mau gabung sebagai apa gitu ya misalnya aduh Pak saya kalau jualan enggak lah tapi emang saya sakit saya butuh butuh suplemen supaya sehat nah nanti Bapak Ibu teman-teman hubungin Pak James saya mau jadi member aja gitu ya jadi member yang bisa dapat diskon gitu ya itu namanya reseller itu 200 ribu tapi 200 ribu itu dapet barang ya bukan cuma bayar untuk member fee aja gitu enggak kalau member fee aja gak dapet barang ya namanya member get member itu money game gitu ya jadi bayar 200 ribu itu nanti dapet vitamin C1 atau SGF 22 botol atau yang whole green gitu nanti alternatifnya itu saya akan BA ulang ya teman-teman nanti bisa mendapatkannya lewat BA lebih rinciannya ya tapi kita tanya jawab jadi saya jelaskan dulu aja cara jadi member itu ya ini semuanya ini hubungannya ke Pak James gitu ya nanti cara daftarnya yang pasti sebenarnya bisa daftar sendiri secara online ya cuma ini lagi libur lebaran tapi tetap bisa daftar cuma nanti otorisasi persetujuannya nunggu 15 April tapi daftar bisa beli barang yang ngirimnya 15 April gitu ya jadi cara daftarnya itu bisa di HP masing-masing tinggal mendaftar secara online nanti lebih praktis caranya tuntunannya saya akan ulang aja saya ulang saya BA ke Pak James untuk dibagikan gitu ya tapi ini karena jenisnya dulu mendaftar itu ada tiga jenis ya pertama sebagai reseller hanya dengan 200 ribu dapet produk senilai hampir 200 ribu yang kedua masuk sebagai paket pemula bayarnya 1,3 juta dapet produk hampir 1,3 ya jujur hampir itu gak sampai ya ada joining fee-nya dapet 1,3 dapet produk misalnya romil dua bok SKF dua bok gitu ya saya lupa nyiapin paket-paket gambarnya ya tapi nanti saya WA aja nah ada juga 2,1 diantara produk itu ada gak yang misalnya dapetnya bayarnya 1,3 tapi dapet barangnya lebih ada tapi itu produk yang jenis kalung ya karena kalung itu kalau buka website loh harganya 1,6 gitu ya jangan beli di website malah jadi member aja cuma 1,3 dapet kalung seharga 1,6 tapi kalau 1,3 itu tadi dimilih vitamin C romil dan lain-lain nanti saya akan pilih WA itu nilainya mendekati 1,3 ada lagi produk yang mendekati 2,1 jadi cuma 3 jenis 200 ribu 1,3 dan 2 juta dan 2 juta 150 ribu nah kalau yang khusus kalung yang 2 juta 150 ribu itu dapet 1 kalung 1 gelang yang masing-masing itu harganya sekitar 1,4 1,6 gitu jadi itu yang memang kalau kalung itu mendapat barang yang nilainya jauh lebih tinggi tapi produknya produk kalung dan gelang makanya banyak juga orang yang ngerekrut dengan cara ngajak orang untuk mendapatkan kalung dan gelang kalau saya jujur terus terang saya malah hampir-hampir belum pernah sekarang sudah 300 orang lebih yang saya ajak itu saya lebih banyak romil sama SGF Mimwana karena memang itu produk yang betul bagi saya gunanya jelas dampaknya jelas berupa makanan kalau kalung kan memang juga banyak perusahaan lain juga memang jual kalung-kalung kesehatan yang dampaknya nggak seperti misalnya hemoglobin rendah minum SGF naik orang radang prostat nyeri-nyeri selangkangnya sakit minum niwana 3 minggu sakitnya hilang kalau kalung itu kayak abu-abu ini bener nggak sih jadi kayak kadang orang jadi ragu-ragu intinya kalau saya menyarankan mengambil produk yang berupa supermen kesehatan apa bedanya yang 200 ribu 1,3 dan 2 juta 150 ribu yang 1,3 sama 2,1 itu haknya sama persis jadi kalau ngambil paket 1,3 sama 2,1 bedanya apa bedanya adalah jumlah barang yang diterima jadi misalnya mau barangnya sekalian lengkap yaudah yang ngambil 2,1 atau kalau nggak uangnya nggak banyak ngambil aja yang 1,3 dulu nanti kalau kurang beli lagi nah waktu beli lagi kan diskon 10% jadi ini kita bicara paket member dulu begitu jadi member maka boleh pilih 200 ribu atau 1,3 atau 2,1 nah 1,3 dan 2,1 2,1 itu haknya sama persis cuma dapat produk yang berbeda tapi kalau 200 ribu itu ada perbedaan yang sangat fundamental yang banyak jadi kalau 200 ribu bergabungnya maka semua ya yang 1,3 juga dapat website semuanya dapat website kalau nanti beli sebagai member diskon 10% semuanya sama 10% bedanya adalah kalau bergabungnya hanya dengan 200 ribu nanti ngajak-ngajak orang lain itu gak dapet PR jadi tidak ada hak untuk mendapat bonus-bonus seperti tiket kalau saya ngajaknya banyak yang apalagi yang diajak 1,3 atau 2,1 itu ada bonus namanya PR ada bonus rekrut bonus rekrutnya sendiri kalau misalnya yang diajak 1,3 ya 130 ribu kalau yang diajak ambil 2,1 250 ribu nah kalau yang 200 ribu bergabungnya lalu ngajak orang bergabung 1,3 mengajak bergabung orang 2,1 gitu ya itu tidak mendapat bonus rekrut lalu bonus apa yang sama kalau bergabungnya 200 ribu nanti ngajak orang 1,3 2,1 lalu semua di bawahnya ada kalah 20 orang mereka semuanya belanja nah poinnya sama ya hitung-hitungan poinnya sama nanti bisa dijelaskan lebih lanjut dalam seminar selanjutnya atau belajar rekaman yang pernah ada karena kita pernah adakan yang ngajar maka bukan saya ya apelian saya Pak Jus itu yang ngajarin soal poin-poin berapa persen berapa persennya ada di limit juga tapi kalau melangkah awalnya ya gabung duluan dengan bergabung itu satu kalau sebagai dengan bergabung apapun yang dibeli dapat diskon lumayan 10% kedua setiap anggota bergabung dengan nilai berapapun itu nanti dapat website misalnya kalau punya saya www.apotek.phs Pak James apotek.phs siantar nah link web itu itu modal bisnis untuk era sekarang saya punya teman nanti Bapak Ibu juga teman-teman punya punya teman di Jogja punya teman di Surabaya eh kalau beli vitamin C beli dari link saya ya mereka beli dari Surabaya yang ngirim yang ngirim nanti kantor KK Surabaya duitnya dikirim kemana kalau ada teman saya mau beli ngirimnya juga ke kantornya KK pusat jadi kita tuh nggak terima duit kalau kita terima duit kan repot nanti kita mesti terima setoran bayar lagi kemana nggak jadi kita cuma bagi-bagi link orang beli pakai link itu ceklik-ceklik duitnya langsung ke perusahaan perusahaan yang kirim barang maka kita nggak repot kita hanya kasih tau eh kalau beli disini ya gitu dari setiap pembelian kita 10% jadi mereka bisa beli dari manapun juga makanya sebenarnya dengan mendaftar di Siantar tapi wilayah bisnisnya itu ya sampai ke Balai Papan sampai ke Menado pokoknya se-Indonesia aja karena ada kantor cabang dari KK Indonesia itu ada di Menado ada di Makassar ada di Surabaya ada di Medan ada di Pekanbaru sehingga kita bisa bagi-bagi informasi mengenai kesehatan ini mengenai produk ini yang nanti begitu bergabung langkah pertama gabung dulu aja begitu bergabung nanti masuk WA Group dimana ada saya juga ada aplen saya juga Pak Joss dan nanti bisa bisa dijelaskan pengetahuan produk cara beli bagaimana produk ini gunanya apa kalau sakit ini makan apa ya itu ya namanya bisnis kesehatan itu akan banyak pertanyaan tapi nanti di grup itu yang rajin jawab ya saya Pak Joss Bujuwiping memang atasan saya itu Pak Joss dan Bujuwiping ada di WA Group Anggota untuk kita bisa tahu paling tidak untuk kita sehat dulu gitu ya nah kalau kita sakit jadi sehat wah itu paling gampang tuh ngajak orang lain ya memang ambil-ambil jangan sampai sakit ya tapi kalau kita ketemu orang sakit sebenarnya niatnya sih bukan bisnis ya niatnya tuh nolong kalau bagi saya itu nolong orang sakit itu kan pelayanan tapi ini pelayanan yang ada uangnya karena kan kita dengan membantunya adalah mempertemukan mereka dengan suplemen yang memang bagus yang membawa kesehatan ya oke dari saya itu dulu saya akan buka pertanyaan kalau mau bertanya silahkan nah sekarang bisa unmute nih bisa raise hand bisa unmute apa yang mau ditanyakan mungkin ini masih baru pertama kali pertemuan ya tapi ntar ada beberapa yang saya akan akan kirim ya penjelasan lanjutan cara menjadi member keuntungan jadi member caranya bagaimana harganya berapa pilihannya kalau bayar 200 ribu itu ada pilihan apa saja nanti lengkap di siantar ada ya di siantar ada kantornya kantor dari KK Indonesia karena Apotek BAS itu bagian dari KK Indonesia kalau ada kantornya enak ya kota-kota misalnya kayak di Binjai atau dimana nggak ada kantornya keuntungan ada kantor kalau sampai misalnya kita ngerekrut orang yang Gaptek itu ya udah lah kita ke kantor aja bahkan kita sendiri beli online Gaptek udah begitu mendaftar itu dapat nomor anggota nanti datang ke kantor sebutkan nomor anggota diskon 10% jadi kalau misalnya kita nggak semuanya disini kan mau menjalankan sebagai bisnis mungkin ada yang cukup ya saya butuh sehat saya butuh suplemen yang penting saya dapat diskon 10% daftar sebagai member nanti dapat nomor anggota pergi ke kantor diskon 10% gitu oke mungkin itu dulu dari saya kalau ada pertanyaan silahkan mau nanya apa aja boleh bebas aja ya ya silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan baik untuk kesehatan diri sendiri atau mengenai ini boleh silahkan oke entah tak lihat ada yang mau nanya nulis saya baca dulu tulis boleh raise hand juga boleh tidak bisa di unmute otomatis otomatis oke udah bisa sekarang ya ya pak ini ada peserta yang mau tanya tapi malu-malu ini masalah apa tadi pak yang punya kandungan IPA dan DHA nah mereka ini tanya apakah pemakaian produk tersebut dalam jangka waktu yang panjang bisa menimbulkan efek samping gitu pak ya yang ada efek samping itu kalau obat ya misalnya obat diabetes obat ginjal obat kolesterol obat darah tinggi karena obat itu kimia nah omega-3 EPA DHA itu sebenarnya dari ekstrak minyak ikan nah EPA DHA-nya sendiri itu bukan obat ya tapi tergantung ikan apa ya tiap ikan tuh EPA DHA-nya beda-beda jadi itu makanan saya makan keluarga sekeluarga ya kan kita memang cuma merek merek omega-3 yang dari KG saya baru 7 bulan tapi kalau bicara omega-3 dengan EPA DHA sejak tahun 90 saya menikah anak-anak kami semuanya minum ya berarti saya tuh minum sudah dari tahun 90 itu 34 tahun tuh dan saya akan teruskan sampai mati nanti karena ini makanan jadi kayak makan makan sayur ada dampak sampingnya nggak ya sampai mati nggak ada dampak tapi tentu sebenarnya ada batasnya maksimum kayak misalnya makan makan nasi aja kebanyakan jadi diabetes makan daging kebanyakan darah tinggi kalau omega-3 kebanyakan sayang duitnya aja mahal-mah jadi kalau bicara omega-3 itu bagian dari lemak baik lemak baik itu terutama olive oil omega-3 TCO nah ini dosisnya sehari itu sehari itu 5-6 sendok kalau untuk orang dewasa jadi kalau kalau bentuk tablet itu kira-kira 9 tablet nah kita hanya menyarankan satu kali sehari itu tiga jadi pagi siang sore satu satu itu seumur hidup nggak akan ada masalah yakin kenapa karena lemak itu kan tadi kan kita bicara makanan ya makanan itu karbohidrat seperti nasi bakmi roti ubi-umbian kentang ubi ungu ubi merah nasi aja termasuk karbohidrat jelek makan nasi ya pasti triglyceridnya tinggi makan nasi seumur hidup banyak lagi jumlahnya udah pasti triglyceridnya tinggi perutnya puncit makan daging ada bahayanya nggak ada daging yang kita bilang jangan dimakan sedikit-sedikit nggak apa-apa begitu dimakan banyak kalau kolesterolnya naik ada plak kolesterol pembulurnya nyempit kenapa karena sama-sama makanan karbohidrat protein lemak kalau kita bicara lemaknya lemak dari dengkul kikil karena kolesterol VCO omega 3 itu lemak baik lemak baik itu malah harus dimakan karena ini makanan jadi kita harus makan lemak baik seumur hidup justru jadi baik kalau nggak makan lemak baik lemak jahatnya yang banyak gorengan itu lemak jahat kikil itu lemak jahat jerohan itu lemak jahat itu yang jelek itu ada dampak sampingnya untuk melawan yang jahat-jahat itulah kita butuh lemak yang baik lemak yang baik itu sebenarnya bisa omega 3 bisa VCO dari kelapa bisa olive oil yang tiga yang cukup dikenal omega 3 ini yang paling kalau olive oil aja ada yang alergi ikan ini belum ada kasus orang alergi minyak ikan paling kalau misalnya gini kayak orang Makassar itu kan hobinya makan ikan itu luar biasa di sana jarang banget ada sate kambing seperti contoh Makassar tapi makan makan ikan itu satu orang itu kita ke restoran satu orang satu ikan nah di sana kalau dites kadar lemaknya di dalam tubuh cukup banyak yang bagus-bagus jarang kolesterolnya itu dikit itu omega 3 misalnya sehari cukup satu atau dua tapi kalau orang yang makan yang banyak makan daging binatang darat apalagi lemaknya jeruanya babi yaudah ini wajib bahkan sebenarnya itu kalau dokter Tansutian itu satu satu sehari tiga putih itu kurang dua dua tapi kalau saya kan gak mau juga terlalu banyak ya mahalnya aja karena sumber lemak baik itu bisa dari yang lain misalnya kalau saya sendiri VCO jujur lebih murah daripada omega 3 tapi kandungannya beda gak ada maka saya ini saya sehari tiga kali sejak tahun sembilan puluhan saya menikah dan saya akan lanjutkan selamanya kenapa membuat saya kolesterolnya bagus saya tidak ada plak kolesterol ini kalau karena apa karena ini makanan tapi kalau misalnya diabet minum metformin atau minum statin untuk kolesterol tinggi dilawan dengan kolesterol baik seumur hidup aman Anda kolesterolnya tinggi Anda minum obat kolesterol hormonnya pasti berkurang karena obat kolesterol itu mengganggu hormon hormon apa hormon seksual makanya jadi frigid ingin seksual kemampuan ereksinya jadi masalah kalau yang wanita jadi males seks kenapa minum obat kolesterol tapi Anda minum kalau makanya istri saya sekarang gak minum lagi obat kolesterol kasian saya tak suruh minumnya omega 3 gitu ya jadi gak kalau omega 3 dia tidak ada dampak samping karena ini makanan makanan sehat lemak sehat kayak orang Israel gitu ya mereka kalau dibikirkan orang Arab orang Arab juga itu kan banyak makan daging ya tapi kan mereka makan olive oil jadi kalau orang di sana memang yang utama bukan omega 3 nya tapi olive oil nya nah kalau kita jangan ikut-ikutan DNA kita beda jadi kita boleh dua sebenarnya VCO tapi kalau apotek BIS kita gak ada VCO atau omega 3 karena VCO itu sebenarnya VCO itu bagus banget ya cuma di Indonesia ini salah pengertian oh berarti minum minyak kelapa ya nah kalau kita orang Indonesia bikin minyak kelapa kan kelapa yang tua diparut diambil santannya lalu direbus sampai airnya habis nah itu kan dengan pemanasan itu gak boleh diminum itu minyak kelapa yang diminum itu yang adalah virgin coconut oil kalau beli di apotek ada tuh mahal juga mendingan omega 3 jadi jangan minum jangan minum minyak kelapa nanti kolesterolnya naik nanti kolesterolnya naik oke silahkan ada lagi pertanyaan kita sih produknya banyak ya ada juga yang untuk vitalitas pria ada tapi bukan obat kuat karena konsepnya di apotek VHS itu suplemen jadi dia bukan kayak Viagra tapi dia ekstrak dari kolostrom ada ginsengnya ada namanya arginin jadi ada yang letoy gitu ya murah tuh cuma 135 ribu dapet 6 saset dan 6 saset itu bisa untuk 2 minggu karena seminggu cuma 3 saset jadi sebenarnya produknya banyak banget cuma yang tadi saya mulai dengan yang utama saja dulu yaitu promil SGF PCO vitamin C omega 3 udah dengan 5 produk ini aja sebenarnya udah kayak karena orang itu dia gak kolesterol biasanya ada masalah vitamin C sariawan rambut rontok gampang ngecapek yang ngecapek itu karena radikal bebas nah lawannya antioksidan ya paling murah vitamin C nanti begitu ketemu orang yang kolesterolnya tinggi oke ini Pak lebih bagus minum omega 3 sehingga obat kolesterolnya misalnya dulunya 2 dosis bisa turun nah obat kolesterol itu yang rusak rusak ginjal merusak hormon merusak libido seksual kecuali emang sudah suami istri sama-sama gak minat gitu ya capek Pak nah suami saya biar minum obat kolesterol aja lah biar saya gak diperkosa tiap malam atau istri saya biar minum aja tapi kalau suami lebih bagus istrinya punya libido kalau saya gak mau istri saya minum obat kolesterol kasian saya nanti tapi kalau saudara misalnya tergantung ya kalau bagi saya hidup di dunia ini yang namanya perlu itu ya oke silahkan lagi ada pertanyaan ya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh ya apa saja boleh ya yang pasti harganya juga tidak semurah yang generik ya kalau kita pergi ke apotek vitamin C itu kan ada yang cuma 50 ribu gitu ya ya tapi itu dia asam askorbat gitu loh ya penyerapannya itu jadi minum udah minum itu kok masih saryawan gak sembuh-sembuh gitu ya kalau vitamin C kita 100 misalnya 50 ribu loh ke 3 kali liput tapi ya tadi kualitasnya emang jauh berbeda jadi emang ada rupa ada harga ada beda barang nah harganya tidak murah banget tapi juga dibandingkan saya kan punya teman yang di Nuskin di AFC di Atomi gitu ya barang-barang serupa itu sebenarnya kita masih di bawahnya bahkan ada yang bilang apotek BAS BAS ini untuk menengah tapi yang lain itu menengah atas gitu ya jadi kalau mereka gabung member itu sampai ya 4 juta 5 juta 8 juta bahkan ada yang paket 10 juta kita sebenarnya masih masih merakyat gitu ya bahkan dengan 200 ribu aja udah bisa jadi member kalau tujuannya ya Pak saya gak mau jualan lah saya gak bisa ngajak-ngajak orang yang penting saya kalau beli dapet diskon yaitu 200 ribu cukup dan begini misalnya waktu saat nanti udah jadi member nih kok enak ya pada nih aduh mau deh ngajak bisa upgrade nih jadi sekarang gabung 200 ribu nanti sebulan dua bulan atau enam bulan lagi begitu pakai kalau rasanya enak saya mau ngajak-ngajak yang lain nah jangan lupa di upgrade kenapa? karena di upgrade itu begitu ngajak dapet komisi ya belum lagi ada bonus-bonus yang lainnya lagi ketika bergabung sebagai paket pemula 1,3 juta dan mendapat produk bisa menikmati karena tujuannya produk itu supaya kita mencoba memakai tapi kalau misalnya begini dijual boleh gak? ya boleh aja gabung 1,3 juta dapet barang barangnya dijual cuma bisnis kesehatan itu kan sebenarnya kita harus sehat juga dan kita harus Pak ini gimana? ya gak tau lah mungkin juga gak perlu mencoba tapi kalau kita mencoba kita meraksakan bedanya tapi memang kalau kita sehat susah merasakan bedanya tapi mungkin punya adik punya kakak punya orang tua yang kesehatannya terganggu ada lagi yang baru itu milkrom sebenarnya milkrom itu yang baru aja launching dan keren banget jadi HbA 1c-nya 3 bulan pasti turun itu pasti dari 9 turun ke 7 dari 7 turun ke 5,8 udah normal tinggal kurangi dosisnya itu untuk diabet kita ada milkrom jadi produk unggulannya sebenarnya ada tambahan tahun ini kalau suplemen kesehatan itu ya romil, SGF, nimana vitamin C, omega 3 itu kayak unggulannya ada sih nanti kayak kolagen tapi menurut saya ini yang paling utama ditambah dengan sekarang milkrom itu ada untuk diabet ya oke silahkan ada pertanyaan kedua diabet oke ada ya jadi diabet ini tunjukkan ya saya masih nggak siapin gambarnya di powerpoint-nya ya jadi kita ada diabet itu namanya milkrom gambarnya seperti ini kotak dosnya saya sendiri pakai makanya ini ini dalamnya kosong ini sudah saya makan habis gitu ya nah apa sih bedanya milkrom dengan yang lain oke obat diabet itu apa sih selama ini glukopak itu nama merek ya isinya apa metformin ada lagi yang generik ya memang kita minumnya metformin glimeperid ya nanti ada genumet nah itu merek dagang di dalamnya dalam genumet misalnya ada glimeperidnya ada apanya lagi nah itu glimeperid metformin itu nama kimia nama zat kimia makanya namanya obat bagaimana dengan milkrom ya milkrom ini mengandung apa sih dalamnya ada kromium dan lactoferrin nah kromium itu kan teman kalium teman kalsium teman magnesium jadi itu mineral jadi memang kalau saya jual itu gak ada yang obat kimia gak ada di apotek PHS gak ada obat gak ada resep dokter lalu namanya apotek PHS tapi semuanya konsepnya adalah suplemen ya bedanya obat itu kimia kalau ini kan kromium kromium itu teman kalium magnesium kalsium jadi mineral sehingga orang diabet kebanyakan ternyata kekurangan kromium nah lactoferrin itu juga bagus dan kromium berdua itu sinergi dua-duanya membuat tingkat resistensi insulin itu berkurang jadi terutama orang diabet itu kan dua macam satu pankreasnya rusak insulinnya sedikit nah itu udah gak bisa enggak suntik insulin tapi ternyata cukup banyak mayoritas orang diabet juga terjadi insulinnya banyak tapi ada resistensi insulin nah yang resistensi insulin itulah yang perlu minum kromium ini harganya lumayan sih ini 1.150.000 tapi isinya 60 kapsul sedangkan satu hari cukup satu sehingga untuk dua bulan nah obat dokternya gimana obat dari dokter kayak metforminnya glimeperidnya janumetnya itu biasanya disuruh minumnya pagi atau malam tetap diminum siang ditambah milk rom nah nanti tiga bulan dites misalnya HbA1nya dari sembilan menjadi tujuh nah kalau masih di atas tujuh ini sebenarnya sehari itu dua kali pagi dan malam sebelum makan jadi obat diabet obat-obat yang lain biasanya diminum itu sesudah makan nah ini karena bukan obat ya perut kosong pun aman jadi kayak satu jam sebelum makan minum milk rom makan siang sebelum makan siang satu jam sebelum makan malam obat dokternya kalau mau moderat nih gak usah dilepas minumnya seperti biasa tapi tiga bulan kemudian ingat cek HbA1c tujuannya apa misalnya dari sembilan udah turun ke tujuh ya atau tujuh turun ke 6,7 sehari bukan dua kali sehari satu aja tiga bulan lagi wah Pak ini di bawah 6 di bawah 5,7 kan udah normal tunggu pernah diabet loh kalau pernah diabet maka sekarang misalnya dua hari sekali hanya untuk menjaga aja gitu ya atau kalau nanti sudah turun bener-bener dua hari sekali tiga hari sekali lihat tapi biasanya orang udah pernah kena diabet itu gak bisa lepas total tapi daripada seumur hidup obat kimia lebih baik kan seumur hidup misalnya mineral kalau mineral itu kan makanan sebenarnya tapi dosisnya pun bisa dikurangin dikurangin bisa lepas total gak bisa sebenarnya kalau niat niat itu kayak saya saya betul-betul gak makan nasi gak makan bakmi gak makan roti udah dari 2009 saya gak makan nasi gak makan bakmi gak makan roti ubi ungu makan dikit nah kalau kita kurangin bener makanan karbonnya ya kalau sekarang misalnya gulanya ada yang masih 200 300 400 500 gak mau obat bahkan dikombinasi dengan milkrom ini nanti turun-turun dari BS1-nya obatnya mulai lepas milkrom ini dipertahankan nah tinggal mau mengubah pola asupan karbohidrat gak kadang-kadang ada obat repot juga kalau gak makan nasi makanya nasinya tetap milkromnya jalan terus jadi sebenarnya obat itu bisa dikurangi bahkan suplemen itu bisa dikurangi tapi kan itu ada pilihan kalau saya tetap minum milkrom sehari satu tapi kalau karbohidratnya memang nasi bami roti saya enggak tapi ubi ungu saya makan kacang hijau saya makan daging emang gak dapat gak dapat tangan kalau orang diabet jadi untuk diabet maka ada namanya milkrom ya oke masih ada lagi kalau gak ada ya paling gak nanti soal cara bergabungnya saya WA lagi bisa disebarkan ya juga dimulai dengan saya post nanti mungkin dari sisi bisnisnya yang disampaikan Pak Josh ya aplikasi saya konsep bisnis apotek PHS nanti saya itu rekaman rekaman zoom nanti tinggal dibagikan tapi kalau ada saya jawab juga ya mungkin kita bisa sampai jam setengah 10 lah 17 menit lagi 15 menit lagi kalau ada silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan ya Bapak Ibu silahkan kalau masih ada pertanyaan saya minum dulu ya nah saya mau demonstrasikan emang saya kemarin ada radang prostat saya selama ini memang sebenarnya gak suka suplemen itu kalau gak terpaksa jadi contohnya vitamin C ya vitamin C itu kan tinggi sekali ada di cabai makanya saya itu makan tahu itu satu cabainya bisa lima gitu ya saya suka pedas gitu nah ternyata untuk orang berumur seperti saya yang sudah 61 tahun cabai juga gak boleh banyak-banyak terus daging nah saya selama ini kan diabet saya yang jaga pokoknya gak makan nasi gak makan bakmi gak makan roti tapi daging ya namanya soto sopunto gak makan nah ternyata kalau udah umur kayak 61 tahun kayak saya gitu ya daging itu sate boleh stik boleh tapi kayak soto rawon jangan apa bedanya soto rawon itu rendang itu daging yang dimasaknya lama rebusnya lama nah itu proteinnya rusak ada yang ada zat-zat yang rusak kalau sate kan dibakar sebentar jangan sampai kosong ya itu karena kosong itu mincu kanker daging atau stik apalagi half done bukan well done itu kan sebentar terus langsung dimakan kalau soto kan direbus dari pagi direbus sore baru kita makan yaudah itu seharian itu dipanasin tuh nah itu memicu prostat sehingga saya punya radang prostat saya ada teman dokter ando bukan cuma radang ya kanker prostat tapi umurnya sudah 76 tahun saya baru 61 umur 76 itu mau dioperasi gulanya tinggi tunggu-tunggu-tunggu gulanya turun tekanan darahnya tinggi jadi gak jadi operasi-operasi padahal harusnya dioperasi diambil kankernya terus diradiasi dikemo akhirnya dia gak jadi kanker gak jadi operasi gak jadi kemo gak jadi radiasi kanker prostat stadium 3 dia minum niwana nih niwana tuh bukusnya yang ini yang tadi sempat saya bilang yang dari Jepang ini diimpor di Jepang karena dia kanker pagi 2 siang 2 malam 2 saya cuma radang prostat aja selangkangan sakit pinggang itu kalau pagi itu kayak sakit tapi begitu udah kencing itu hilang jadi saya pikir udah hilang besok malam sakit lagi nah ternyata itu ketika ada pembengkakan prostat atau radang prostat kantong prostat atau kandung kemihnya kalau pagi kan penuh dengan air nah penuh itu kayak neken sarah yang membuat kayak sakit pinggang setelah kayak sarah kecepit tapi begitu udah kencing kan kantongnya gak penuh ya sakitnya hilang gitu gak boleh ngeden itu orang kanker prostat akhirnya saya sekarang pagi siang malam minum niwana ini nah minum niwana ini sebenarnya kalau di boxnya itu aturannya satu saset dimasukkan ke dalam gelas setengah gelas boleh campur diminum tapi saya diajari sama upline saya ini saya peragakan ya udah itu kan kalau di lantuan air kadang ada yang kayak tidak larut langsung di sobek aja ini saya puter aja ke sobek langsung masuk ke mulut bentuknya serbuk dengan dikunyah maka akan tercampur dengan air liur nah itu yang penting malah bisa dikunyah atau dikulum-kulum sampai tercampur dengan air liur jadi kayak bubur saya bahkan kayak cair karena air liurnya banyak air liurnya juga obat pencernaan yang punya masalah gerd maka kita harus banyak mengeluarkan air liur dengan ngunyah yang panjang sudah dikunyah baru diminumin nah saya 4 minggu lalu ada pembenggakan radang prostat jadi selangkangan suka sakit pinggangnya pegel-pegel kalau kencing itu jadi lama karena kayak nggak selesai nggak tuntas kalau kencing itu kayak udah selesai eh masih keluar lagi loh masih keluar lagi nah itu gejala prostat dan saya dites memang ada radang prostat yaudah saya minumin niwana aja dalam 2 minggu rasa sakitnya hilang tapi sekarang saya sambung lagi udah hampir sebulan nanti saya mau tes lagi tapi yang pasti dari segi sakit udah nggak ada kencing melancar pinggang-pinggang sakit yang pagi-pagi hari jadi sakit pinggang itu satu bisa saraf kecepit kalau saraf kecepit dari pagi sampai sore sakit terus atau saraf kecepit pinggang sakit juga bisa dipicu dari ginjal tapi bisa juga ternyata sebenarnya ada radang prostat nah kalau radang prostat itu cirinya adalah cuma pagi sakitnya karena pagi-pagi itu kan kita sepanjang malam tidur itu pagi kan kencingnya banyak nah waktu kencingnya banyak itu karena kandung kandung keminya itu penuh dengan air sehingga radang itu kan bengkak dia akan menekan saraf di sekitarnya yang membuat ada gejala kayak sakit di pinggang nah saya mau bersaksi juga bahwa dengan minum niwana ini ya saya beres gitu ya nggak perlu operasi nggak perlu ke dokter karena memang niwana itu untuk anti-inflamasi kalau cuma tadi sariawan itu juga inflamasi itu cukup vitamin C ya tapi ketika ada masalah yang kalau kebanyakan hampir semua lagi-lagi di atas 60 tahun itu sebenarnya banyak yang kena prostat cuma nggak diperiksa aja kalau diperiksa PSA-nya pasti tinggi kalau diperiksa ketauan tinggal mau operasi mau obat kimia atau anti-inflamasi radang itu pasti inflamasi maka sebenarnya solusinya kalau saya yakin udah minum niwana gitu ya jadi itu kesembuhannya itu hampir-hampir pasti oke kalau ada silahkan kalau enggak ya kita selesai terakhir Pak yang untuk raw meal tadi harus pakai air dingin ya nggak boleh air panas ya jadi raw meal itu kan makanan mentah karena disusah payah itu segala macam sayur buah biji-bijian itu dibekukan didinginkan minus sampai 30-40 derajat karena di minus 40 derajat itu bakteri juga mati tapi enzim tidak rusak karena yang mahal itu enzimnya maka ketika kita mau minum jangan dipanasiin gitu ya memang kalau mau paling 4 jadi paling tinggi itu kan 30 derajat padahal suhu biasa kamar itu kan 25 jadi memang udah lebih baik air biasa aja karena itu tanpa tanpa dipanasi pun dia larut kok jadi dengan air dingin dikasih air sedikit malah biar jadi kayak bubur udah kayak bubur baru dikasih air agak banyak tapi kalau ada bayi atau anak kecil umur 1 tahun yang pengen makan bubur itu airnya sedikit jadinya kayak bubur tapi kalau sebenarnya itu dirancang untuk diminum jadi airnya paling nggak ya 1 gelas 200 mili atau 150 mili itu rasanya pas enak itu air biasa aja tapi memang paling bagus itu nyampurnya airnya dikit dulu lalu diulat-ulat gitu sampai kayak jadi bubur kasih lagi baru diaduk larut-larut semuanya itu air biasa aja jangan air panas ya makasih pak oke nanti kontak-kontak aja ya kalau mau ada pertanyaan lagi silahkan ya kita akhiri ya selamat malam teman-teman selamat berlibur libur lebaran makasih pak yuk mari terima kasih pak thank you pak yuk mari nanti rekamannya saya kirim baik baik pak terima kasih pak izin keluar terima kasih pak ya ya selamat menikmati